Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini telah mendapatkan nikmat dari Allah Sehingga kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita melafazkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar mengenai ahlak terpuji yaitu jujur Disini kita akan membahas empat hal Yang pertama pengertian, yang kedua bentuk, yang ketiga hasil, dan yang keempat cara menanamkan sifat jujur Tugas kalian adalah rangkum materi ahlak terpuji tentang jujur berdasarkan video pembelajaran Pak I episode ini ya Yang pertama pengertian jujur Jujur adalah lawan kata dari bohong atau dusta Seseorang disebut jujur apabila segala yang diungkapkannya baik oleh lisan maupun anggota badannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya atau sesuai dengan kenyataan Bentuk dari jujur Yang pertama jujur dalam tekad dan kemauan Sebelum melakukan suatu perbuatan, kamu harus pastikan dua hal Yang pertama niat yang ikhlas Dan yang kedua kebenaran perkara yang akan dikerjakan Keikhlasan artinya melakukan pekerjaan tersebut benar-benar karena Allah SWT Kebenaran perkara yang akan dikerjakan artinya memastikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan hukum agama tidak bertentangan Serta mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat Quran Surah Ali Imran ayat 159 A'udhu billahi minasyayutani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha azamta fatawakkal ala Allahi Innallaha yuhibbul mutawakilin Artinya kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad Maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya Bentuk jujur yang kedua adalah Jujur dalam perkataan Jika seseorang menyampaikan pembicaraan yang sesuai hatinya Dan menyampaikan berita yang fakta Dia telah jujur dalam pembicaraan Akan tetapi Kejujuran ini berbeda dengan kepolosan Kepolosan artinya Menyampaikan semua yang diketahui, didengar, atau disaksikannya Seorang muslim tidak boleh polos dalam berbicara Sehingga ketika ia berbicara Ia mempertimbangkan apakah pembicaraannya bermanfaat Atau mendatangkan mudorot Jika kebenaran mendatangkan mudorot Dia lebih baik diam Rasulullah SAW menyamakan kepolosan dengan kebohongan Hadis riwayat muslim Seseorang sudah dianggap pembohong apabila membicarakan setiap apa yang dia dengar Orang yang perkataannya selalu jujur Akan dipercaya orang lain Orang yang suka tidak menempati janji Ini digolongkan oleh Rasulullah SAW bersabda Tanda orang munafik Lalu bentuk jujur yang keempat adalah Jujur dalam muamalah Muamalah artinya urusan seseorang dengan orang lain Baik dalam urusan kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain Ketika melakukan transaksi jual-beli Kita harus jujur dalam menimbang, mengukur, dan membayar harga Serta mengembalikan kembalian Dia tidak mengurangi utangnya Dia menepati pembayaran pada waktu yang ditentukan Kejujuran dalam muamalah akan mendatangkan kepercayaan masyarakat Dan keberkahan dalam diri dan hartanya Sebaliknya, jika kebohongan akan menghilangkan kepercayaan dan keberkahan Selanjutnya, jujur dalam penampilan Orang yang jujur dalam berpenampilan Tidak akan memaksakan diri agar disebut sebagai orang kaya misalnya Ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya Suamiku memiliki istri lain selain aku Berdosakah kalau aku menampakkan kepuasan diri dengan harta suamiku Yang sebenarnya tidak diberikan kepadaku Rasulullah SAW bersabda Orang yang menampak-nampakkan kepuasan dengan apa yang tidak diberikan suaminya Sama dengan memakai dua helai baju palsu atau penuh dosa Hadis riwayat Bukhari dan hadis Muslim Hasil berbuat jujur dalam hadis riwayat Tirmizi adalah Hendaknya kamu bersikap jujur Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga Seorang lelaki akan selalu bersikap jujur Dan berusaha memelihara kejujuran sampai ia dicatat di sisi Allah Sebagai orang yang sangat jujur Jauhilah dusta Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kedurhakaan Dan kedurhakaan itu menunjukkan ke neraka Seorang hamba akan selalu berdusta Dan berusaha memelihara kedustaan sampai dicatat di sisi Allah Sebagai orang yang sangat pendusta Cara menanamkan ahlak jujur Hal ini harus kita biasakan atau kita tanamkan dalam kehidupan kita Yang pertama membiasakan jujur sejak muda Artinya untuk anak-anak ustazah Mulai dari sekarang Ayo kita sama-sama untuk bersikap jujur Yang kedua bergaul dengan orang-orang jujur Quran surat taubah ayat 119 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha Wa kunu ma'as-sadiqin Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar Itulah materi mengenai ahlak terpuji dan jujur Silahkan kalian kerjakan tugasnya Tentang merangkum isi materi Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!